Yo, hey semuanya, balik lagi sama saya Brogil Kali ini Brogil ingin mereview palisette facelift tipe Signature Unitnya sudah ada di dealer Madiun, palisette untuk dash drive Tapi sayang banget, gak bisa lama-lama di Madiun, paling cuma 2 harian Jadi Brogil sempet-sempetin buat review singkatnya ya Kalian yang tertarik dengan palisette facelift bisa tahu secara rinci dan padat singkat jelas Brogil mulai dari depan Ini adalah tipe Signature, berbeda dengan tipe AWD Mungkin kalian belum tahu nih perbedaan AWD dan 4x4 itu apa, itu berbeda teman-teman ya Kalau 4x4 itu bisa disetting penggeraknya, bisa hanya penggerak depan atau belakang Sedangkan AWD itu tidak bisa AWD kemajangan dari all wheel drive Kemudian perbedaan yang pertama, itu di lampu DRLnya Untuk palisette yang lama, DRLnya agak melengkung Sedangkan yang sekarang terbaru, itu lurus ya Dan dulu untuk grillnya warna silver, sekarang warna hitam Termasuk logo dari Hyundai-nya Warna hitam Kemudian ada kamera 360 di depan untuk membantu pengendara Karena ini sangat besar sekali mobilnya Jadi bisa terlihat di monitor head unit nanti Overall tidak ada perbedaan yang signifikan Hanya bagian lampu, grill, dan facelift tentunya Lanjut ke samping Menggunakan velg ring 20 Dengan ukuran ban 245x50 Dan motif velg-nya juga ini baru ya teman-teman Lanjut ke spion Spion juga ada kamera 360 Untuk perbedaan di samping, yaitu handle pintu Dia sudah warna chrome Kalau sebelumnya yang lama, handle pintunya Sama dengan warna body Dan ada aksen warna silvernya juga Sekarang Ada aksen warna silver Bawahnya juga Lanjut kita bagian belakang Untuk belakang sendiri Perbedaan yang Perbedaan dengan pasir lama Yaitu Antenanya sudah sirup U Dan Lampu yang lama Sen Dulu ada di sini Sekarang pindah di sini Karena dulu banyak komplain Ratingnya cuma di sini Jadi kalau kita agak mepet Mobil yang belakang itu Tidak kelihatan kalau kita rating Dan sudah dipindah ke sini Untuk bagasi palisit Ini sangat canggih Dan pintar sekali ya Karena sudah Tidak pakai sensor-sensor Apa ini namanya? Kaki Harus kayak gini Tidak perlu Jadi tinggal dideketin aja Kalau kalian bawa barang Deketin gini aja Nanti dia akan mendeteksi Kalau kita di belakang bagasi Maka pintu akan kebuka sendiri Mantep kan? Untuk menutupnya Ada tombol Tinggal klik aja Dia akan menutup Untuk settingan tinggi Pintu bagasi Juga bisa diatur ya teman-teman Caranya Kita buka dulu Nah Ini kan sangat tinggi sekali nih Buat teman-teman yang kurang Kurang tinggi Agak kesusah nih Nah ini bisa diatur Lebih rendah lagi Caranya Diklik dulu Kita mau segini nih Klik lagi Biar berhenti Oke Kita tahan Oke Kalau sudah berbunyi Berarti settingannya segini Agak lebih rendah Kita coba ya Kita tutup Terus kita buka Settingannya akan tinggi lagi Tidak seperti tadi Nah Segini ya Ini dia cara Setting Tinggi bagasi Lanjut kita Bagian depan Dari pintu dulu Di panel pintu Ada seperti biasa Pengaturan spion Buka tutup Pintu Kemudian Power window Nah ini ada celok Jadi kalau misalnya Bawa anak Di belakang Biar tidak kebuka Otomatis Bisa klik ini Kemudian ada pengaturan Jog Ada dua set Jadi kalian bisa set Misalnya satu nih Buat mengudi Ini bisa di set ke satu Kedua bisa buat nyantai Nanti bisa dimundurin aja Kenapa ada set ini Karena jog Paliset sudah elektrik semua Full elektrik Ada lapan arah Untuk punggung Depan Belakang Semua ada Bisa diatur Disini Sudah dibalut dengan Aksen warna krom Jadi Kelihatan manis Dari panel pintu ini juga Kelihatan istimewanya Adalah sound Soundnya Merknya Infinity Busnya aja sudah bagus Apalagi Infinity ini Lebih bagus lagi Daripada bus Emang Hyundai ini Mantap sih Kalau untuk kemewahan Kita lanjut ke Interior Nyalakan dululah Kita nyalakan Bahas dari panel yang sebelah kanan dulu Dia ada Traction Kemudian Halt pintu bagasi Buka tutup bagasi Ada parking brick Dia sebelah kanan Ada AC juga Di sebelah kanan Seperti biasa Lanjut ke Setir Setir tampilannya Sama seperti Kereta dan Stargazer Untuk tipe Prime Nah Yang menariknya Di palisat Adalah Sudah ada Adaptive Cruise Control Ini dia Yang sering banyak Ditagih Sama konsumen Konsumen Kapan sih Hyundai Ada adaptive Cruise Control Ini sudah ada Ya teman-teman Jadi adaptive Cruise Control Sudah ada Di palisat Dan ionic 5 Sudah ada Stop and go Tanpa ada Batas Kecepatan Jadi macet Di 0 km Dia sudah bisa Ngikutin Ada cruise Control Biasa Land keeping Assist Untuk pengaturan-pengaturan Di monitor Ya Menarik banget Sudah ada Active cruise control Lanjut Sudah ada Shifter Untuk manual Menambah Menurunkan Kiki Pengaturannya Seperti biasa Ya Perlu Brogir Bahas Untuk yang ini Pasti sudah Standar biasanya Nah Clusternya Sudah full Digital Head unit Dia lebih Besar Dibandingkan Temennya Kereta Dan stargaster Ini besar Banget Fiternya Sudah ada Key blood Phone projection Voice memo Banyak banget Tentunya ada Blue link juga Panel yang Menarik banget Kayak kita Di pesawat Banyak banget Tombol-tombol Kita bahas Dari ini dulu Ini adalah Yang atas ini Untuk Settingan Head unit Kalian mau setel Radio Media Untuk pengganti Channel Boom Dan setup Lengkap Ini menarik banget Kita ada Pengaturan AC Dua Sebelah kiri Dan sebelah kanan Enak banget nih Kalau misalnya Kita lagi Nyeter sendiri Kita pengen Atur Atau menyalakan AC ini aja Itu bisa Dengan cara Setting Yang di sebelah kanan Yang kiri juga Bisa diseti Enak banget Ini untuk Meninggi Rendahkan Kipas Angin Ini untuk Pengaturan suhu Yang sebelah kanan Untuk Pengemudi Misalnya Kurang dingin Bisa kita turunkan Tapi untuk Yang penumpang Bisa kita Naikkan Biar tidak Begitu Kedinginan Itu bisa Diatur Pake ini Ada Pendingin Dan penghangat Jok Sebelah Kiri ada Sebelah kanan Ada Jadi aman Ada levelnya Juga Level 3 Level 2 Level 1 Kalau misalnya Lagi Kedinginan Dihangatin aja Tapi jarang Kita pake Penghangat Karena di Indonesia Pasti Panas Kemudian Untuk kamera Misalnya Kesusah nih Mau liat Keadaan sekitar Bisa Banget Ini ada Pilihan-pilihannya Dari 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 Atas Dari Samping Dari Belakang Kemudian Bisa diatur Di depan Mantep banget Oh iya Bukil Hampir lupa juga Di cluster ini Bisa menunjukkan Dinspot Sebelah kiri Dan sebelah kanan Kalau kita rating Itu akan menampilkan Kamera Sebelah kirinya Seperti ini Sebelah kanannya Seperti ini Ini untuk Dinspot Area Setelah Fitur Kamera Ini ada Drive mode Sebenarnya Hampir sama Si drive mode Sama dengan Kereta dan Stargazer Ada tipe Smart Eco Comfort Comfort Ini kalau di kereta Dan Stargazer Dia normal Kemudian ada Mode sport juga Untuk pengaturannya Tinggal digeser Geser aja Seperti ini Ada Auto hold Jadi kalau kalian Misalnya nih Lagi macet-macet Males mindahin Ke N Nanti ke D lagi Ke N lagi Ke D lagi Cukup klik auto hold Nanti kalau kalian Dalam Transmisi D Auto drive Kita tinggal melepas Gas aja Itu tidak akan jalan Kalau auto holdnya Nyala Oke lanjut Ke samping Ini adalah shift-by-wire Ciri khas Dari Hyundai Ini sudah ada Di Staria Santavi Ionic Juga Palisade yang lama Juga ada Tinggal klik-klik aja Lanjut Panel yang di atas Seperti biasa Dia ada lampu Ada blue link Ada SOS Tombol sunroof panoramiknya Di palisade ini Berbeda dengan kereta ya Kalau kereta kan Sekali klik Dia akan kebuka semuanya Sunroof dan panoramiknya Kalau ini dipisah Jadi ada dua tombol Yang depan ini Dia untuk membuka sunroof Untuk membuka sunroof Kemudian yang belakang Dia untuk membuka panoramik Open Gitu Jadi ada dua pilihan tombol ya Ini untuk sunroof Ini untuk panoramik Memang dipisah ya Karena untuk palisade lebar banget Lanjut di tempat penyimpanan Ini bisa dibuka tutup Tinggal push aja Terus dia akan kebuka Kalau menutup tinggal gini Kalau buka tinggal pencet aja Lanjut ada wireless charger Seperti biasa Ada USB port Kemudian ada cup holder Tenang-tenang Cukup holder nya bisa dibuka Nah Canggih gak? Kalau ingin menutup Tinggal digeser aja Cek yang warna silver Geser aja Lanjut di tempat penyimpanan yang kedua Dia Luas banget Ada Power outlet Dan USB charge juga Oh iya Hampir kelupaan juga Ini biasanya kan Palisade Yang beli tuh Ada supirnya Misalnya bosnya minta Tolong dinginkan Jok saya yang di belakang Kalian bisa diatur dari Supir Atau driver Caranya klik ini Terklimat Nah Pilih di Rear Nah kalian bisa atur nih Bos kalian ada Sebelah kiri Atau sebelah kanan Misalnya sebelah kanan Dia pengen Dinginin jok Tinggal digeser ke bawah Maka akan aktif Yang di jok Belakang Lanjut Ini ada kaca ya Dan ada lampu Nah Cara nyalain lampunya adalah Tinggal digeser aja Kaca yang di dalam Dia akan menyala Makanya tadi Blogil bingung nih Nyari-nyari Disini kok gak ada nih Settingannya Ternyata dari sensor Buka-tutup Kita tutup Mati Kita buka Mati Mati Terus rusak Mungkin itu Baris Pertama Untuk tampilan singkatnya Mulai dari Panel Pintunya Dia ada Power window Seperti biasa Ada cup holder Kemudian ada Speaker Infinity Ada 12 Speaker Khususnya Di paliset ini Kemudian ada Penutup Penutup tirai Pasti mobil merah Ada Ada akan Penutup tirai Nya juga Speaker nya Infinity Penyimpanan Dari segi Jok Dia ada Apa ini Kita klik aja ya Wow Dia akan Maju Ternyata ada juga Tombol yang di atas Misalnya nih yang Dari baris ketiga Pengen keluar Kan susah Kalau misalnya klik Dari sini nih Repot Tinggal klik yang sini aja Maka dia akan Kebuka Tapi sayang banget Masih manual Untuk mengembalikannya Brogill sudah di Baris kedua Pasti enak banget ini Kalau jadi orang Kaya ya Disupirin Mobil mewah Kita tinggal duduk Aja Aman banget Dari panel yang Di belakang Seperti biasa Dia ada Untuk pengaturan AC Terus ventilated seat Mau didinginkan Atau dihangatkan Kemudian ada Power socket Untuk tampilan Baris kedua Cukup Simple ya Dan Ininya Apa ya namanya ya Apa ya namanya Amres atau Apa istilahnya Kalau ini Ini bisa diatur juga Jadi misalnya Segini bisa diatur Lebih bawah lagi Nah Segini Atau segini Ini bisa diatur Secara agak naik Bisa diatur Enak juga Nah Brogill pengen Nyobain pengaturan AC Disini Yang di baris kedua Kok gak bisa ya Ternyata ada Lock Tulisan lock Kan ada Tulisan lock Ini harus disetting Dari Depan Pengudi Caranya Klik ini Klik rear V-map Kemudian pilih Ini Lock Rear V-map Otomatis Bisa disetting Harusnya Hilang Benarkan Hilang Nah Bisa Kita coba Temperatunya 17 Tinggi ini Anginnya Kuat dari Atas Ya dari atas Sudah keluar Sampai belakang Baris ketiga Jadi yang baris ketiga Gak bakalan takut Ke Panasan Apakah kunci Palisit ini Sama seperti Kereta dan Stargeaser Bisa menyalakan Mesin dari luar Kita coba Yang harus kalian lakukan Adalah lock Dua kali Kemudian Klik yang paling bawah Ya Halt ini ya Karena kalau yang kereta Dia dibaris ketiga Tapi untuk Palisit dia Baris ke Empat Oh kelamaan Harus Dua kali Maka mesin Akan menyala Sama ya Seperti kereta Kalau mematikan juga Klik hold Nah apakah bisa Buka tutup jendela Kita coba Boom bukanya Klik hold Nah jendelanya Akan terbuka Ayo perbedaannya Apa nih Sama kereta Untuk jendelanya Kalau yang tau Komen ya Kalau kurang Jelas Brogi ulangi Brogi tutup Nah Perbedaannya apa Ayo Sama kereta Oke Mungkin Itu dia Sedikit review Tentang Palisit Signature Karena Kedatangan Pelanggan Konsumen Jadi Kita stop dulu Mungkin Kayak gitu aja Sudah lengkap Insya Allah lengkap Jadi Kalau kalian Ingin tanya-tanya Tentang Hyundai Daerah Karisiden Madion Bisa WA Brogel Melalui 0811 347 643 Dan Kalian pengen tau tips Dan trik tentang Hyundai Juga Bisa melalui Instagram Ataupun TikTok Di brogel.yundae Oke Mantap